Halo Visti, balik lagi di channel untuk aku Vildienda dan bersama aku Molly ya Kali ini aku kembali lagi dan akan merekomendasikan satu produk yang menurut aku ini cocok buat kalian yang lagi butuh perawatan rambut yang gak rempong Terus harganya juga murah Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kalian dan bisa menjadi salah satu solusi untuk parmasalah buat kalian ya Jadi kali ini aku mau bahas tentang shampoo yang akhir-akhir ini lagi aku pakai Yaitu Shampoo Kemiriku ya Ini langsung aja aku spill Ini adalah namanya Ini namanya adalah Happy Kemiriku Shampoo Kemiri Bakar Jadi ini adalah produk barunya Happy Kemiriku ya guys Dan ini klaimnya bisa untuk membantu memperkuat Melebatkan Menghitamkan Dan menutrisi rambut Ini harganya Rp30.000an aja Dengan isi 250 ml Nah menurut aku selain harganya murah Ini juga manfaat dan kualitasnya bagus Ini juga bisa mengurangi kerontokan rambut Terus menjadikan rambut halus dan gak kusut Dan ini juga gak bikin rambut kalian jadi kering ataupun lepek Oke ya ini sesuai dengan namanya Ini adalah Shampoo Kemiriku Berarti otomatis ini adalah shampoo yang terbuat dari minyak kemiri yang sudah diekstrak dan diambil minyaknya Seperti yang kalian tahu ya Kalau kemiri itu kan banyak banget manfaatnya ya Semenjak dari kita kecil Atau semenjak dari dulu gitu pasti Banyak tetangga kita ataupun orang tua kita Atau nenek kita pasti nyaranin Kalo rambut kita itu sering-sering dipakein minyak kemiri biar rambutnya itu lebat Terus hitam bergilau ya kan Tapi kalo jaman dulu kan agak ribet ya say Jadi sekarang aku mau rekomendasiin si shampoo kemiri ko ini Jadi kalian udah gak usah ribet-ribet lagi Selain ini simple ini juga harganya sangat affordable Dulu juga aku pernah rekomendasiin si minyak kemiri-kemirinya juga ya Itu juga kan harganya murah Dan juga pastinya kualitasnya bagus So kalo kalian lagi cari produk shampoo atau perawatan rambut Yang bisa untuk mengatasi kulit kepala yang sensitif Terus rontok Kemudian berketombe Kalian bisa tonton video ini sampe selesai ya Karena nanti aku bakalan jelasin Untuk manfaatnya dan bahan-bahannya Serta cara pemakaiannya Oke kalo gitu langsung aja yuk Aku mau kasih liat dulu ke kalian Untuk produknya seperti ini Ini namanya Happy Kemiriku Shampoo atau Kemiriku Bakar ya Dan ini isinya 250 ml Dan sudah ber-BPOM Teksturnya ini kental berwarna coklat Tapi ini transparan Untuk wanginya jangan ditanya Ini harum banget Dan wanginya pun awet Selanjutnya aku mau kasih tau ke kalian Untuk bahan-bahan dari Happy Kemiriku Shampoo ini Terbuat dari Yang pertama ada minyak kemiri Yang kedua ada pirocton olamin Yang ketiga ada allantoin Dan yang terakhir ada vitamin E Oke setelah ini aku bakalan kasih tau cara pemakaiannya ya Jadi untuk cara pemakaiannya Sebenernya kita keramas kayak biasa aja ya Abis keramas terus kita bilas Sampai bersih Nah sekarang aku mau jelasin untuk bahan-bahannya beserta manfaatnya Yang pertama ini ada minyak kemiri yang mempunyai manfaat Yaitu kaya akan antioksidan untuk membantu menutrisi rambut Menjaga kesehatan rambut dan mendukung pertumbuhan rambut yang sehat dan berkilau Kemudian ada pirocton olamin yang berfungsi untuk mencegah kulit kepala yang gatel dan berketombek Selanjutnya ada allantoin ini sebagai anti-iritasi untuk mengatasi kulit kepala yang kemerahan Dan yang terakhir ini ada vitamin E Ini juga kaya akan antioksidan Ini bisa membantu melindungi rambut dan kulit kepala tetap sehat Serta membantu menyeimbangan produksi sebum di kulit kepala Vitamin E ini juga membantu memberikan perlindungan dengan melapisi kutikal rambut dan mencegah rambut kusam dan kusut Nah itu dia tadi cara pemakaiannya, bahan-bahannya, serta manfaatnya Aku juga mau samain ke kalian Kalau pirocton olamin ini mempunyai tingkat toksisitas dan potensi iritasi yang rendah Jadi ini aman banget dipakai untuk kulit kepala yang kemerahan atau sensitif Dan kalau misalnya kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi Kalian bisa melanjutkan perawatan selanjutnya Kalian bisa menggunakan si minyak kemiringnya juga Jadi untuk cara pemakaiannya bisa digunakan setelah keramas maupun belum keramas Tapi kalau aku ini pakaiannya biasanya di malam hari ya Jadi setelah keramas, aku pakai minyak kemiringnya Terus untuk pada akhirnya, keramasin lagi Jadi rambutnya bersih deh Jadi guys, selama aku pakai shampoo ini Yang aku rasain dan yang aku lihat adalah rambut aku semakin sehat Berkilau yang tadinya lepek, sekarang jadi nggak lepek Terus ini memang aku sengaja banget ya Kalau maaf, mohon maaf Kalau misalnya kalian lihat muka aku agak lelah Emang aku ini tadi habis pergi selama 8 jam Dari pagi, ini aku catok kerli Dan sampai sekarang dia masih awet Aku nggak kerli-kerli lagi Lihat, jadi rambut itu jadi lebih gampang diatur Yang lepek jadi nggak lepek Dan yang kering itu jadi nggak kering Jadi kalau misalnya kalian punya keluhan kayak rambut rontok Terus rambutnya lepek Kalian bisa cobain si Happy Kemrikus Shampoo ini Jadi udah jelaskan aku nggak salah rekomendasiin produk si Happy Kemrikus Shampoo ini Karena menurut aku selain harganya murah Ini juga mempunyai manfaat dan kualitas yang bagus Dan kalau kalian mau cobain siaponya Aku udah taruh linknya di deskripsi ya Oke guys, sampai disini dulu videonya Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kalian Dan bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan untuk kalian Aku mau ngucapin thank you Buat kamu yang sudah tonton video ini sampai akhir Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik tombol like Dan juga subscribe channel aku ya See you on next video Bye Have a nice day